Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau muslimin rahimahkumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Abba'illah astagadari dan sarah kitab hikam karangan Imam Ibn Abba'illah yaitu Qaisul Mawahid. Kali ini kita sampai pada hikmah nomor enam. Pada hikmah nomor enam ini Imam Ibn Abba'illah astagadari menuliskan, Layakun ta'akfuru amadjil ato'i mangal ilhafi idjunga'i mujiban liyatika. Wahuwa bho minalakal ijabata fima yakhtaruhu laka'ala fima takhtaru linaqtitan. Wa fil wakti lazi yuridu'la fil wakti lazi yuridu'la fil wakti lazi yuridu'l. Dan pada waktu yang dia inginkan bukan pada waktu yang kamu inginkan. Tahu muslimin rahimahkumullah, sebelum kita membaca wa fil mawahid, saya kasih tolong ke sini. Berdoa. Berdoa. Ketika kita berdoa, sudah sangat sungguh-sungguh. Bahkan mungkin sudah israt. Sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan. Misalnya begitu. Udah gitu berdoa udah lama, udah bertahun-tahun. Kok doa kita tersebut belum diijabah? Oke, maka kita jangan sampai putus asa. Kenapa? Karena yakin, hakul yakin, Allah sudah berjanji akan mengabulkan doa di doa kita. Cuman faktanya kan kita sudah berdoa lama, sungguh-sungguh, ikhlas, dan sejenisnya kok belum terkabul? Ada apa? Maka Ibnu Al-Qa'ilah menjelaskan dua hal pertama. Allah memang mau mengabulkan doa kita, tetapi sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kehendak kita yang berdoa. Yang kedua, Allah memang mau mengabulkan doa kita, tetapi waktunya sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Allah, bukan sesuai dengan waktu yang kita ingin. Ambil contoh misalnya, kita sudah berdoa, minta harta yang banyak, bertahun-tahun, mungkin berpuluh-puluh tahun, kok tetap belum capat harta yang banyak. Jangan sampai putus asa, jangan sampai, ah saya sudah doa lama, belum terkabul, ah enggak mau doa lagi, orang doa yang kemarin juga belum terkabul, jangan sampai seperti itu. Karena apa? Berpuluh asa dari rahmat Allah, ada perbuatan dosa terus berdoa dan Allah pasti mengabulkan. Nah, mengenai cara mengabulkan Allah, ya macam-macam, ada yang dikabulkan sesuai dengan keinginan orang yang berdoa, ada yang dikabulkan dengan cara diganti dengan sesuatu yang baik, ada yang dikabulkan dengan cara dijauhkan musibah-musibah darinya, ada yang dengan cara dikabulkan nanti di akhir. Bahkan, bahkan Nabi Musa saja yang seorang nabi pernah berdoa, dikabulkan setelah empat puluh, bahkan nanti di akhirat ada kita bahwa semua doa-doa yang di dunia belum dikabulkan akan diberikan nanti di akhirat. Dan ketika itu kemudian orang-orang menyesal, kalau tahu nanti akan dikasih tabul di akhirat, lebih baik di dunia. Jangan ada yang dikasih tabul di akhirat. Sekarang mari kita coba baca Jadi disini Imam Ibn Abad menyerahkan hubungan antara seorang hamba, yaitu kita yang berdoa, dengan maulak, dengan tuanya, yaitu Allah SWT. Sebagai seorang hamba, sudah selayaknya dia itu tidak boleh memilih apapun, tidak boleh memutuskan apapun. Dia hanya menjalankan yang diputuskan oleh majikan. Majikan memutuskan A, kerjakan. Majikan memilihkan diri, terima pilihannya. Dengan kata lain, ketika kita minta anak yang banyak misalnya, kemudian Allah memilihkan kita tidak punya anak, ya sudah kita terima. Kenapa? Karena begitulah seorang hamba. Seorang hamba ini bodoh, sebodoh-bodohnya dari semua asli. Terkadang kita sebagai hamba, Allah merasa kalau kita punya mobil itu lebih baik, lebih enak, lebih nikmat, lebih syukur. Padahal bisa jadi perkiraan tersebut salah sesalah-salahnya. Yang terbaik bagi kita bisa jadi tidak punya mobil, tidak punya anak. Kalau kita tahu bahwa diri kita hamba, maka kita tidak layak memilih sesuatu setelah Allah memilihkan untuk kita. Maka kita tidak layak punya rencana setelah Allah merencanakan untuk kita. kita hanya mampu hanya mampu menjalankan rencana Allah dan menerima perintah Allah subhanahu Abu Hassan berkata bahwa kamu janganlah memilih sesuatu untuk dirimu untuk dirimu sendiri, kenapa? karena Allah sudah memilihkan sesuatu untuk kalau Allah sudah memilihkan sesuatu untuk kita, itu pasti yang terbaik untuk I jadi kita enggak usah milih jalankan saja apa yang Allah pilihkan itu kita simak dengan I ketika Abu Abbas Al-Mursi atau Al-Marsi Abu Abbas Al-Marsi sedang sakit ada salah satu seorang laki-laki yang menyembuknya dan mendoakan beliau supaya sembuh Afakallahu ya Sayyidi semoga Allah menyusahakanmu meseja serahkanmu wahai Tuhan ku pasakata walam yuja wibuhu maka Abu Hassan Al-Marsi siam tidak menjawabnya cuma sakata dari taruh terus segitu pun laki-laki tersebut siam sesaat cuma kola nah kemudian laki-laki tersebut mendoakan lagi Allahu yu'afi kaya Sayyidi mendoakan lagi semoga Allah mengeja serahkanmu semoga Allah menyembuhkanmu wahai Tuhan ku faqwala lahusaih Abu Abbas kemudian Abu Abbas menjawab jadi didoakan pertama diam didoakan kedua baru Abu Abbas itu menjawab apakah kamu menyangka saya tidak minta kesejahteraan saya tidak minta disembuhkan saya tidak minta sehat kepada Allah tidak saya sudah minta siyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kondisi saya saat ini adalah al-afiyah dari Allah subhanahu wa ta'ala hada rasulullah kondisi Allah naafiyah tawa kodkola mazalat aklatu khaybar su'awi duni wal'an kodkangat abhari nah begini rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah meminta afiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tetapi racun yang termakan pada peristiwa khaybar itu tetap menggerogoti diriku dan dia sekarang itu sudah membahayakan dan tunggu jadi rasulullah minta afiyah tapi tetap bekas-bekas makanan yang diracun oleh orang-orang kafir masih terasa sampai saat ini kata rasulullah artinya apa afiyah dari Allah itu berbeda dengan afiyah terkadang berbeda dengan afiyah versi kita versi kita afiyah A ternyata versi Allah justru afiyah itu B begitu pun Sayyidina Umar minta dikasih kesehatan kesejahteraan tetap beliau pada akhirnya pun wafat dengan keadaan mab'un terkena serangan penyakit wasayidina minta minta afiyah minta afiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada akhirnya dia itu mati terbunuh minta afiyah Aku mendoakan lagi. Semoga Tuhan lakas sembuh. Maka barulah Abu Abad al-Marshi ini menjawab. Saya, apakah kamu mengira saya tidak meminta afiah kepada Allah SWT? Ya, saya sudah minta afiah kepada Allah SWT. Dan kondisi saya yang seperti sekarang ini adalah afiah dari Allah SWT. Bukankah Rasulullah SAW sudah minta afiah kepada Allah SWT. Tetapi akibat dari makanan beracun di waktu faibar tetap terasa sampai beliau. Bukankah Sayyidina Abu Bakar sudah minta afiah kepada Allah SWT. Tapi pada akhirnya beliau itu mat'unan wafat dalam keadaan. Kena penyakit. Betul. Begitu pun Sayyidina Umar sudah minta afiah. Tetapi pada akhirnya mat'unan. Wahadul Sayyidina Umar. Intinya begini, kata Allah SWT. Kalau kita mau minta afiah. Itu afiah yang kita minta adalah afiah menurut persepsi Allah SWT. Afiah menurut Allah SWT, bukan afiah menurut kita. Bisa jadi afiah menurut kita itu berbeda dengan afiah menurut Allah SWT. Sayyidina Abu Bakar. Seorang hamba sudah sejujurnya menyerahkan dirinya secara bulat, secara utuh-utuh kepada hambanya. Yaitu kepada Allah SWT dan punya keyakinan bahwa Allah pastilah mengabulkan doa kita, bahwa pastilah Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Seperti cuman Allah SWT. Berdo'alah kalian kepada aku, aku pasti akan mengabulkan. Apabila bertanya kepada Muhammad, hamba-hambaku tentangku, jawablah bahwa aku itu dekat. Dan menjawab doanya orang-orang yang berdo'a kepada aku. Tidaklah seseorang berdo'a kepada Allah SWT. Terkecuali Allah SWT akan memberikan apa yang dimintanya. Atau, jadi kalau ada orang berdo'a kepada Allah, mudahnya doa. Dia diberi sesuai permintaannya. Atau dia dijauhkan dari musibah-musibah yang mungkin menimpannya. Salahnya apa? Salahnya doanya tersebut bukan doa dalam hal dosa dan bukan juga doa memotong silatur. Jadi kalau doanya baik, pasti bisa pulukan atau dijauhkan dari marah bahaya. Diceritakan dari Anas RA dari Nabi SAW bahwa Tidaklah seseorang berdo'a tercuali Allah akan mengabulkan doa tersebut. Atau, dijauhkan dari keburukan. Atau, dihapuskan dosa-dosanya. Jadi kalau kita berdo'a, kemungkinannya tidak. Pertama, dikabulkan doanya. Yang kedua, atau pilihan. Yang pertama, doanya dihidupan. Kalau tidak dijauhkan, maka bahaya akan dijauhkan darinya. Kalau bahaya tidak dijauhkan darinya, maka dosa-dosanya akan diampuni. Tetapi doanya bukan doa mengenai sesuatu yang ismun durhaka. Atau bukan doa memutus silaturah. Pak Izan, kalau demikian bagaimana? Al-Ijabah itu al-mutlakotu al-mutlakotu al-sulatun dikulid. Jangan dihakti. Hima warotar wa'atu silaturah. Nah, kalau begitu, bahwa Ijabah, jawaban dari Allah SWT mutlak terjadi. Sesuai dengan situasi dan kondisi orang yang berdo'anya. Tetapi Ijabah itu sesuai Sehendak Allah, apakah dia akan mesegerakannya ke dunia? Nah, kalau kita menganggap bahwa doa kita itu tidak dihijabah. Tetapi akan dihijabah nanti, usung-usung akhir. Akhir hayat kita baru dihijabah. Maka, kita jangan pernah putus. Atau wa'in alaqa'i doa'ihi wa'su'a'ihi. Meskipun kamu sudah tinggal di dalam batu. Wa'kodja kuno takhiru dari ka'ilal akhirat kheronlah. Bahkan, tidak terkabulnya doa di dunia, itu justru menjadi kebaikan nanti di akhir. Wa'kodja'i yub'adil akhbar. Dalam sebuah kabar, cerita itu ada. Yub'asun abdun, diceritakan. Yub'asun abdun, itu hamba atau manusia akan dibangkitkan. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah berkirman. Alam ah, muruka birofmi hawa'i zika ilaiya. Bukankah aku sudah, kata Allah ini, bukankah aku sudah memerintahkanmu untuk mengangkat semua hajatmu kepadaku untuk berdoa. Alam ah, muruka birofmi hawa'i zika ilaiya. Maka hamba tersebut berkata, Fayaqulubala, suruh. Waqodrofak, suha ilaiya. Dan aku pun sudah berdoa kepadamu, ya Allah. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah kemudian berkirman, Mak, maka al-tase'an illa ajab suka fi. Tidaklah kamu meminta sesuatu terkecuali aku sudah mengijabahkannya. Terkecuali aku sudah mengkabulkannya. Walakin anjazdu lakal ta'atu fidunya wa malam anjazdu fidunya fawwa muda sirunlah. Tetapi sebagian saya kapulkan hidunya dan sebagian disumpang untuk ke akhirat. Fahud hul'an. Ini, Fahud hul'an. Ambillah sekarang apa-apa yang belum saya kasihkan di dunia. Atta yakulu dalikang adu, maka hamba tersebut kemudian berkata. Laita lam yakjiri ha jatun fidunya. Kalau begitu, aku lebih senang soal-soal aku tidak digaburkan di dunia. Jadi ada cerita, seorang hamba nanti cairah dibanggitkan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Bukankah dulu aku memerintahkanmu untuk berdoa dan mengangkat khasiatmu kepadaku? Alhamdulillah, betul. Dan aku pun sudah melakukannya. Kemudian Allah berfirman. Tidaklah kamu berdoa kepadaku. Melainkan aku sudah mengabulkan semuanya. Tetapi sebagian aku kaburkan di dunia dan sebagian aku kaburkan di akhirat. Nah sekarang ambillah bagianmu yang di akhirat ini. Setelah itu kemudian hamba tersebut terkata. Waduh, seandainya aku tahu bahwa balasan di akhirat seperti ini aku ingin di dunia tidak digaburkan sama sekali. Biarkan di akhirat semuanya. Selanjutnya. Wakat waradzangan Rasulullah s.a.w ma'lannahi nganil istiajal di ijabat itu nabi ta'ulihi. Nah ada sebuah hadis dari Rasulullah s.a.w mengenai ingin disegerakannya ijabat doa. Doa kalian akan diijabat setelah kalian tidak tergesa-gesa minta diijabat. Misalnya perkataan, aku telah berdoa tetapi Allah s.w.t belum mengabulkannya. Segitupun nabi Musa dan nabi Harun telah berdoa kepada Allah s.w.t. Aku ingin mengalahkan Fir'aun. Seperti Firman yang ceritakan oleh Firman Allah dalam surat Yunus ayat 88. Rabbanak mis'ala amwalihim wasjud'ala kulutihim wala yu'minu hatta yarawun azab al-alim. Sum' akhbaru annahu ajabat doa ahumma fi taulihi s.w.t. Nah kemudian Allah s.w.t memberitahu kepada nabi Musa dan nabi Harun. Bahwa doanya itu sudah diijabat melalui serimannya surat Yunus ayat 89. Alhamdulillah. Wadha khama kolas di Al-Qur'an al-Qur'an. menurut para ulama bahwa Nabi Musa dan Nabi Harun dari mulai berdoa sampai akhirnya kita tulukan doanya itu berjarak 40 tahun kola Sayyidil Abu Hassan Asadiri, Abu Hassan Asadiri berkata Rasulullah Fikolahi Ta'ala Fastaquimah Ayy ala adami istijalimah solab kumah maksudnya jangan minta ke sebesar Wala tatabi'ani sabi'lalladhi'lala ya'lamun wahum alladhi'na yahtajiruna ijabah, itu janganlah kamu itu mengikuti jalan orang-orang yang minta cepat-cepat di ijabah wala'iyaka syarfan wa'udzan ma'yahulullahu disabaji mujawamatid ju'a minaudahri' bimihab bati'l-lahi ta'ala mamu'amu'a fi qadirizahu faqadiru'an inna'llah yuhibbul malihina su'a' jadi istilahnya meskipun doa puluh ijabah kita harus tetap berdoakan apa karena bisa jadi perbuatan kita tersebut justru Allah cintai jadi terkadang doa seorang hamba itu belum di ijabah karena Allah rindu suka terhadap mendengarkan doa-doa hamba itu kalau di ijabah tidak berdoa lagi tidak ada suara lagi yang dirindukan Allah s.w.t terkadang Allah mengijabah sesuatu memberikan ijabah terhadap doa seseorang bukan karena dia cinta kepada orang tersebut tapi karena tidak suka mendengar doanya fisiklah saya kata saya kira begitu ya waqadrowah hadal ma'na aidon man suson falyakun abdu ko'ifan min darita indah tajiri ijabah di jua'ihi kawala abu muhammad abdu'ajid al-mahdi r.a puluh malam yakun di jua'ihi seharikan dihtiari warabian dihtiari haqifah wa'am mustad rizun wa'am min man siralahu uqduhah datahu fa'in akarhu an asma ngatahu fa'idha kanak dijunga ihima isyari haqifah ta'ala lama isyari nafsisi kana mujaban wa'illam yu'fa wal a'malu bihaw dihwajim keseorang kata lain begini serta punya doa itu bisa dua hal yang pertama merupakan karomah dari Allah s.w.t orang berdoa lalu disekulkan doanya bisa jadi itu merupakan kemuliaan dari Allah s.w.t seperti yang terjadi pada para wali misalnya pada para nabi dan rasul pada orang-orang soleh dan pada hamba-hamba orang-orang biasa itu ada kemuliaan tetapi jangan salah bisa jadi seseorang berdoa lalu disekulkan doanya itu bukan karena kemuliaan tapi karena tukang sihir tukang sihir berdoa terjadilah tukang santai terjadilah santai itulah maka kita harus hati-hati ketika kita berdoa harus doa kita dikalkulkan kita lihat apakah ini karamah dari Allah rahmat dari Allah atau bahkan sebaliknya ini istirah dari Allah ini azab dari nah cirinya untuk membedakan ini karamah itu apa disini disebutkan kalau kita berdoa ini ikhlas insyaallah itu adalah karamah dari Allah atau rahmat dari Allah Allah waqat taqunu alijabat mu rat tabasan ala suruh din la ilma lida diha patata akbar li'ad bi'u kumi zalika al ba'dihi wa zalika misu mujudu di tindirar kalau Allah sa'ala amai yidi bulmuporo ijadah ijadah alamal ayat 62 barat tabar ijabah hara wujud di tindirar nah terkadang Allah subhanahu wa ta'ala mau mengabulkan doa seseorang itu kalau syarat syaratnya tersebuti misalnya doa akan dikabulkan syaratnya dalam keadaan jarurat maka ketika jarurat belum terjadi doa belum ter wakala badun arifin ijadah roda allahu ayat sajibah doa abdihi doa abdihi doa kalau Allah subhanahu telah punya kehendak mau mengabulkan doa seorang hamba maka hamba tersebut akan dimasukkan dalam kondisi jarurat jadi dia berdoa kondisinya jarurat takunlah wakala 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 layat haqqq muhul abdu minab si jamin il hal hatihi ol abaduhum al muttaru an la di icara fa ir allah yadahu lam yar rolin abdihi amal akhirnya itu yang dimaksud jarurat kalau kita benar-benar memindah kebal itu sekitar itu sebenarnya berdarurat tidak ada seseorang siapapun yang bisa membantu kecuali Allah jadi hanya melihat Allah saja bahkan dia lupa dalam keadaan darurat wahada halun syarifun wa maqam munifun ya'udzu ala aqsalin nasi al-wusul ilahi faqayfa yatah hukum yambani alaihi wafil mas'alat ilati sa'ati si'asari hadha saldihun ala hadha al-ma'na seterusnya jadi singkatnya begini kembali lagi ke pacakmatan kita kalau kita sudah berdoa lama sudah berdoa sangat utuh kok belum terkapulkan doa kita jangan hukum kenapa karena Allah pasti mengabulkan doa kita tetapi cara mengabulkan Allah ya sesuai dengan kehendak Allah tidak sesuai dengan kehendak kita kapan waktu tertatunya sesuai dengan waktu yang Allah pilih bukan sesuai dengan waktu yang kita ingin inginkan mudah-mudahan bermanfaat jangan jangan lupa like subscribe channel ini ramban 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 Selamat menikmati